Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersumpah lagi dengan channel Tanah SPJ 69 pada kesempatan kali ini saya membahas tentang bagaimana cara melentang Musa sendiri, sendiri tanpa orang tanpa kawan jadi bagaimana caranya cara kita ini kita kan Tanah SPJ itu singkat pada gila jadi begini, kalau sempamanya kita jangan dibilang ada harus pakai modal besar dengan modal kecil juga kita bisa tapi kita harus mau bekerja jangan kita sikit-sikit harus ada duit menggaji orang, begini itu satu kebodohan bagi kita ini cara pembentangan Musa sendiri kita bisa bekerja tidak perlu pakai kawan ini sudah saya tarik tadi sendiri ini saya akan buat ini saya sendiri aja nggak usah berkawan ya ini taruh musa nya disini dia alatnya apa aja alatnya ini aja ini nah baru musa kayu kayu apakan dulu sama kawan harus potong segini dia untuk biar berguling kita taruh di kepala ini kita tarik ini nanti coba di shopping ini di Musa ini ini saya tarik ya nah saya tarik kita kan nggak perlu pakai kawan ini dia akan berguling sendiri dia juga ya kan jadi nggak perlu pakai kawan kita balik lagi ke sana kita potong selesai kan sendiri kita bisa kerja nggak perlu pakai kawan jangan apa yang ditengok sama kawan seumpamanya harus dua orang mentang musa sendiri juga boleh kok bisa kok nggak perlu kita itu dengan dana kita nggak ada kalau alangkah baik ya kan memang ada dana pakai kawan cuman saya lebih suka petani ini dananya kecil dengan sendiri juga boleh jangan yang dilihat ini kan pakai kawan tadi nih saya sendiri aja pun sama juga hasilnya sama apanya hasilnya misalnya ini pakai dua orang saya pakai sendiri ini tujuh bedeng saya bisa lapan bedeng sendiri ini dia caranya kayak gini jangan apa yang dia lihat dicoba dia suatu ciptakan cuman keuntungan sendiri dan rame orang apa yang pertama kita kalau gaji sekarang nih khususnya di Aceh Selatan ini 100-100 ribu 100 ribu makan kita beli minum kopi kita sendiri juga bisa kok jadi 100 ribu bagus kita kasih anak kita kalau kita punya anak bukan kita pelit nah jadi kalau seumpamanya kita pakai 4 orang nah mainkan sendiri-sendiri kita pasang kerja sendiri-sendiri hasilnya lebih besar lebih cepat kalau bentang-bentang musa sekitar 8 bulung itu setengah hari selesai tapi kita bikin sendiri-sendiri sendiri-sendiri nggak harus dua orang ini kan nggak dua orang tarik gede-gede-gede kesana ya kan kita putar kita putar itu-itu aja kita sendiri nih sendiri nih beres juga kan ini sendiri bisa bisa ini oke ini saya buat ini abang saya ini minimal ini sendiri kan ini nggak ada jangan dibantu-bantu ini diulangi lagi tadi Pak ya ini kan saya tarik tadi dari sana ini saya sendiri ini kayak gini kalau bisa kita pembentangan musa itu kurang lebih jam 9 sampai jam 11 jadi angin kurang jangan kita tengah hari suring kalau nggak tengah hari suring itu biar banyak angin lebih apa lebih banyak lah lebih geras jadi agak sulit sikit waktu dibantu jangan dibantu ini kan mencontohkan aku dibantu-bantu nah dulu bisa aku cuba disuka ini kan ini jangan dibantu-bantu ya cuma jadi lihat aja jangan nanti berbentangan musa sendiri nggak bisa jangan apa yang dilihat itu yang dikerjakan coba diciptakan dengan sendiri juga bisa kok kita kerja pasti kawan-kawan yang melihat saya kerja karena kita rame-rame ini nanti bintang musa bantu ya tolong ya dan gitu ini jadi kedepannya kita nanti kita kesediakan lima gulung panjang 200 meter kita lakukan sendiri hasilnya lebih cepat itu keuntungannya masih berbandingnya hanya kita balik lagi oke oke ya berapa meter Pak dari jarak sana Pak kalau ini bedengnya kan agak besar kurang lebih 2 meter 2 meter dari bekas bedengan Pak dipotong lah supaya biar tegang ini langsung-langsung kita pindah kemarin lagi ini musa yang tadi saya buat yang ini kita contoh satu bedeng aja Pak ya ya kita ambil kayu ambil bambunya tadi kita taruh disini kita persiapkan ini kerja sendiri nih kan tapi apa-apa perhatikan kawan-kawan ini biar dia mengerti rupanya nggak ada yang mengerti nggak ada yang mengerti Pak untuk masa muka sendiri harus lihat pakai teman Pak nah ini sendiri juga boleh kan ya boleh dia memang harus tegang Pak ya tegang ya Pak kalau nggak tegang nanti tegang kaki Pak ya tekan kitnya ya kan kitnya itu kayak cangkok gini dibuat kalau dia jam 10 enak kali itu bekerjanya Pak nggak berat-berat kita kerjanya nah ini karena tanahnya masih basah Pak ya lembut ya pertama yang basah yang kedua panaskan agak nggak terlalu suri Pak udah suri ini panas pulang ini bisa juga kita kita nggak bisa-bisa nah ini pembentangan musa sendiri ya jadi tinggal kita pasang klipnya aja Pak ya ini yang penting ini ya kan ini ini payah orang tahu nih Pak untuk langsung ini payah tahu lah jadi saya untuk mengajari kawan-kawan ini supaya mengerti pekerjaan itu ada yang mudah untuk apa dipesulitkan ya Pak ya ya sudah tebak kan sudah tebak tarik gini baru skrip terus Pak eh mah cara pemasangan skrip itu gimana tanah yang paling luas gimana yang paling terbuka dia luas sempamanya itu kita kesana kemari-kemari nanti kan ada tahan tanah tahan tanah itu tujuannya banyak yang pertama dia mengusahnya jangan terbang angin yang kedua untuk tahan air iya iya katanya ya Pak iya pak iya pak iya ini yang kita cari untuk menguruskan bedengan iya pak lihat ini ya nah ini dia kan jangan dibantu jangan dibantu ini untuk pasang sendiri gak perlu kita sama kawan umamnya kita 6 6-6 sebaratnya dua-dua musa lah dua musa kan nggak perlu kita pakai kawan dengan tenaga kita sendiri daripada kita makan bagi sama orang menggunakan bambu-bambu boleh banyaknya berapa meter bak antara script ini dengan script yang lain kalau misalnya dibawa terlalu ditempus angin bisa ditutup dengan tanah ataupun ditambah lagi scriptnya Pak ya yang penting musanya diluruskan dulu Pak ya ya benar-benar berarti antara sisi sebelah kiri dan kanan itu sama Pak ya sama-sama disamakan dulu jangan simpang si war ya kita simpamannya nanti satu meter kita sebut lagi satu meter kita sebut kita kerja capek hasilnya bengkok bengkok nah macam-macam ini kita lari-lari kemari nah luruskan ini dia berlebih kemari nah apa dia bisa berlebih kemari berarti sana yang harus kita nah luruskan akan lurus ya udah naik tanah terus kalau bahasa Aceh cangkul ya Pak ya jadi kalau bahasa sahabat Nusantara seluruh Indonesia kita bahasa internasional kita cangkul tapi jangan cangkul cekulan Pak ya cangkul harus benar-benar nah berminat-benar nah ya kan nggak perlu kita banyak-banyak kan apanya sebetulnya kan nah ini udah jadi selesai kan saya sendiri kerja ini berapa menit ajalah ini cara menaruh tanahnya Pak cara untuk menaruh tanah ini Pak nah ini ini ada dipahami juga nih cara menaruh tanahnya satu ke sana satu kemari satu ke sana satu kemari satu kemari satu kemari satu ke sana ini Pak tujuannya ada nih Pak Mursa ini kenapa saya taruh tanah di atasnya ini ini kita kan terlalu masakan nampak ini masih daun dua kecil kan ini untuk tampung air Pak coba Pak perhatikan nanti apabila hujan ini air mengumpul dia setelah air ini mengumpul semua otomatis Mursa ini akan menekan sendiri iya Pak Wan, iya benar Pak Wan sumpahnya dia, tanah ini kan kering kan Pak kan kering ini tanah kan kering, gak mungkin air itu masuk ke dalam, gak mungkin karena ada plastik ini kan, anu Pak kalau setelah dia penuh air nanti ini kita bocorin dengan tusuan kecil aja gak boleh besar-besar Pak kecil aja kita tusuk nanti akan sumpah sendiri dengan tanah ini kita tusuk nih, kita tusuk dimana yang ngumpul air lah tujuannya untuk memasahi tanah di bawah ini Pak tanah itu air apa tujuan air itu bisa kita atur kelembapan tanah ini bisa kita atur dengan Mursa ini bukan kita pandang tanah ini di atas untuk tahan angin aja Pak untuk tampung airnya inilah dia kuncinya iya Pak cuma satu pertanyaan juga kenapa Mursa nya seperti ini sebanyak tangan petani cabai seluruh Indonesia ininya ditutup pinggirnya kelebihan kelebihan dan kekurangannya apa ah ini dia maksudkan tujuannya Mursa nya jangan sampai ke bawah CO nya tidak berganti berarti perputaran udaranya Pak keluar masuk angin apa udaranya bertukar ini bertukar kesana kemari apabila angin dari sumpahnya dari sana dimana tuh engkara dia akan tembus kemari kan berganti terus ya maka cabai itu sempurna itu maksudnya makanya harus kayak gini apabila kita bungkus kayak gini boleh tapi daerah dingin seperti berat kagi tak kengon pokoknya cuaca dingin yang dekat kacaran paling tinggi lah lokasi kalau daerah tropis jangan coba-coba boleh bisa tapi cabai nya gak akan berganti itu udah saya uji coba itu berarti Pak Wan udah mencoba demikian Pak ya udah saya uji coba dengan tutup samping supaya lebih rapat Pak ya jangan jangan susahnya kita cuman rumput di samping ini agak susah tapi kan kita ngerumput ini kan cabai yang udah besar dulu sekali aja kita rumput cabai masih kecil yang udah selalu rumput rumput biar ya yang pertama kita untuk menjebak jangkrik-jangkrik dengan rumput ini itu tujuannya iya Pak biarpun bibir kecil kita tanam kita jebak dengan ini dia tadi gak peduli sama cabai-cabai kita dalam seribu pokok kalau dimakannya seribu pokok itu wajah biasa kadang-kadang banyak kalau dia bersih total satu hari aja itu 200 habis kita jebak dengan ini dia ada juga kegunaan ada ada gunanya ini sampai habis sampai habis sampai habis kalau gak habis ini banyak banyak gunanya ini pak anginnya diam jangan ribut tapi kalau sampai menyentikan ini pak ribut ribut ya gak diam tapi kita diam musa ini gak usah peduli ini musahnya kotor nanti dia setelah jadi kita berbuah dia akan bersih sendiri akan bersih sendiri jadi dari api ini gak usah peduli ah bukannya besi kotor itu gak usah di peduli coba diperhatikan kan ini sudah timbun tanah sempamanya bibir sudah besar tapi musahnya masih posisi gini jangan buru-buru nanam kenapa pak tujuannya dimana musah itu masih hidup oh disana sempamanya hidup kita timbun lagi supaya musah itu diam dulu dia jangan ribut jangan dia ribut biasanya dia itu berarti apabila dia diangkat angin nanti kita akan habis timbunnya diam bukan misalnya biar diam dia dulu ini kan kalau ada angin itu pasti ribut dia buru-bunyi tapi kalau sudah setelah dia diam dia 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 selamat menikmati tolong arahannya pak sikit pak macam mana penilaian bapak kalau petani seperti ini ini memang sudah bagus sekali terima kasih pak wang sudah di channel kami SPG 69 jadi pasuk kami kami utarakan kembali manfaat daripada muka ini ada beberapa hal ada beberapa hal-hal yang satu terutama dia untuk menekan gulmah yang kedua untuk menjaga sebuah tanah yang ketiga dia menjaga erosan tanah yang keempat dia menjaga selembar itu fungsi daripada muka ini selain yang disebutkan pak wang tadi terima kasih pak wang kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikumsalam selamat menikmati selamat menikmati